Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarismi. Di video kali ini kita bakalan nyobain resep salah satu Youtuber, pernah menang juga di Masterchef Indonesia kalau nggak salah di season keempat, yaitu Kak Lufitaho. Kita bakalan nyobain resep dari Kak Lufitaho yang bolu gulung pandan keju. Kalau dilihat dari resepnya, cukup simple dan ekonomis, dan meskipun ekonomis, dia tanpa menggunakan SP. Nah, kira-kira bolunya nanti akan tetap lembut, lentur, dan gampang untuk digulung nggak ya? Nanti akan kita coba dan kita review sama-sama. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan bahan A. Bahan A ini terdiri dari beberapa bahan kering. Bahan kering yang pertama, yaitu 40 gram tepung terigu protein rendah, 12 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, kemudian aduk bahan A sampai tercampur rata, dan kalau udah tercampur rata bisa kita sisikan, dan lanjut kita akan siapkan bahan B. Bahan B terdiri dari 30 gram santan kental. Di sini Umi pake santan instan ya. Tambahkan dengan 25 gram minyak goreng. Kemudian kita aduk sampai agak tercampur, dan kalau udah agak tercampur, selanjutnya ini akan kita hangatkan sebentar. Letakkan pada panci berisi air panas, dan kita nyalakan api kecil aja, kita masak selama kurang lebih 5 menit. Jadi memasaknya nggak perlu sampai mendidih ya, cukup hangat kuku aja. Kalau udah hangat kuku, selanjutnya bisa kita angkat, dan kita tambahkan dengan sedikit pasta pandan. Pasta pandannya Umi pake sekitar setengah sendok teh. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata, dan kalau udah tercampur rata bisa kita sisikan dulu, dan lanjut kita bisa siapkan bahan C. Bahan C ini terdiri dari 2 butir telur utuh, 4 butir kuning telur, 75 gram gula pasir, dan 1,4 sendok teh garam. Nah, karena nggak pake SP, di sini akan Umi mixer di kecepatan sedang selama kurang lebih 10 menit atau sampai adonannya mengembang, kental, berjejak, dan teksturnya licin. Untuk memixernya, pastikan gunakan kecepatan sedang supaya adonannya nggak gampang turun dan bisa mengembang dengan sempurna dan maksimal. Kalau misalnya kecepatan mixernya ada 10, gunakan di kecepatan 5 atau 6. Dan setelah dimixer selama kurang lebih 10 menit dengan kecepatan sedang, adonannya udah mulai kental, berjejak, dan juga teksturnya licin banget ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan konsistensi adonannya kental dan berjejak. Selanjutnya, siapkan ayakan, dan kita ayak bahan A supaya nggak bergerindil dan proses pengadukannya lebih mudah. Nah, setelah bahan A diayak, selanjutnya kita aduk balik perlahan-lahan aja pakai spatula sampai benar-benar tercampur rata. Di sini bisa teman-teman perhatikan proses pengadukan baliknya harus perlahan-lahan supaya adonannya nggak gampang turun atau nggak gampang encer. Dan kalau bahan A-nya udah tercampur rata, selanjutnya bisa kita tambahkan bahan B yang sudah kita hangatkan sebelumnya. Jadi, bahan B tadi, kenapa sih harus kita hangatkan? Supaya lebih mudah tercampur dengan adonannya, teman-teman, karena suhunya itu udah sama. Maksud dari suhu yang sama di sini adalah ketika teman-teman memixer telur dan juga gula selama kurang lebih 10 menit, otomatis dia suhunya akan sedikit bertambah ya, teman-teman, sekitar 37-38 derajat Celcius. Jadi, ini bahan B-nya harus sedikit kita hangatkan supaya suhunya sama dan ketika dicampur ke dalam adonan itu akan lebih mudah. Dan selanjutnya, ini kita aduk balik dengan sepatula secara perlahan-lahan ya, teman-teman, supaya adonannya nggak gampang encer. Pastikan pengadukannya benar-benar tercampur rata supaya bolunya nggak bantet dan bisa mengembang dengan sempurna. Kalau udah dipastikan benar-benar tercampur rata adonannya, selanjutnya bisa kita tuang ke dalam loyang. Di sini Umi pake loyang persegi ukuran 24 cm dengan tinggi 4 cm. Loyangnya tidak dioles pake apapun, hanya di alasi baking paper. Selanjutnya, kita ratakan dengan tusuk lidi dan kalau udah rata, selanjutnya kita banting biar udaranya keluar jadi saat di oven adonannya nggak gampang kempes. Selanjutnya, kita masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama kurang lebih 10 menit. Kita letakkan di rak tengah dan kita oven di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kalau teman-teman pake oven tangkering, gunakan api sedang cenderung besar dan di oven selama kurang lebih 20-25 menit atau sampai bagian permukaannya berubah menjadi kecoklatan. Dan setelah di oven selama kurang lebih 20 menit, ini bolunya udah mateng. Pas ovennya dibuka, wangi pandannya langsung kecium. Dan setelah dikeluarkan dari oven, langsung kita hentak-hentakan supaya adonannya nggak gampang turun ya. Selanjutnya, kita sisir bagian pinggir-pinggirnya supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Dan masih dalam keadaan panas-panas, langsung kita balik di atas cooling rack. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan, loyangnya hanya omi alasi di bagian dasarnya aja ya teman-teman, jadi bagian pinggiran loyangnya nggak umi alasi dengan baking paper supaya warnanya itu tetap cantik dan nggak kecoklatan. Tapi kalau teman-teman lebih suka bagian pinggirannya berwarna kecoklatan, boleh ya bagian pinggirannya di alasi pakai baking paper. Selanjutnya, alas baking papernya kita ambil. Dan ini pengambilannya perlahan-lahan aja ya teman-teman, karena bolunya itu super duper lembut banget. Selanjutnya, kita diamkan sampai bolunya dingin. Dan selagi nunggu bolunya dingin, kita akan siapin cream cheese frosting. Caranya gampang banget, tinggal kita campur aja 50 gram gula halus, 90 gram mentega atau butter. Selanjutnya, ini kita mixer sampai teksturnya menjadi creamy. Kalau udah creamy dan tercampur rata, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 75 gram cream cheese, dan sedikit pasta vanilla supaya aromanya lebih wangi. Selanjutnya, kita mixer sampai teksturnya menjadi creamy. Dan kalau udah creamy dan tercampur rata, selanjutnya ini udah bisa kita gunakan ya teman-teman. Sebelum cream cheese frosting yang kita gunakan, kita balik dulu bolu pandannya. Di sini Umi letakkan di atas loyang dulu, dan setelah diletakkan di atas loyang, langsung kita balik di atas baking paper. Kalau teman-teman nggak ada baking paper, bisa gunakan kertas minyak ya. Nah, selanjutnya baru kita oles cream cheese frostingnya di atas bolu pandan. Kita oles secara merata di seluruh permukaannya. Nah, kalau sudah kita oles tipis tapi rata di seluruh permukaan bolunya, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan parutan keju. Di sini Umi ngikutin cara dari Kak Lufita, jadi keju parutnya diratakan di seluruh permukaan bolu. Nah, kalau kejunya udah rata, selanjutnya siap untuk kita gulung. Cara menggulungnya kita gunakan dua tangan, jari telunjuk dan jempol kita gunakan untuk mencubit si kertas, kemudian ketiga jari sisanya kita gunakan untuk melipat ujung dari bolunya. Selanjutnya, ini baking papernya agak kita tarik sambil agak kita padatkan ya bolunya. Nah, kayak gini. Gampang banget ya cara menggulungnya. Setelah baking papernya kita buka, di sini Umi rasa kok kurang nempel ya bolunya. Selanjutnya, ini Umi buka lagi. Dan di sini Umi pikir memang nggak nempel karena si kejunya kan tadi kita ratakan di seluruh permukaan bolu ya, teman-teman. Jadi, ini si kejunya akan Umi pindahkan di tengah-tengah atau di ujung. Nah, seperti ini kita pindahkan semua ke ujung. Kalau udah, ini bagian pinggirannya. Kita oles lagi pakai cream cheese frosting. Kita oles tipis tapi rata. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya siap untuk kita gulung kembali ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan kejunya berada di ujung ya, teman-teman. Selanjutnya, ini kita gulung kembali. Caranya masih sama. Kita jupit baking paper dengan telunjuk dan juga jempol. Kemudian, tiga jari lainnya sambil melipat si bolunya. Kita tarik baking papernya sampai ujung. Nah, ini udah langsung jadi gulungan dan ini udah rapat banget ya, teman-teman. Setelah dibuka, ini gulungannya langsung nempel ya. Jadi, si gulungannya menempel karena si cream cheese frostingnya tadi ya, teman-teman. Selanjutnya, ini bolunya akan kita padatkan. Caranya, kita padatkan dengan menggunakan penggaris atau scraper yang panjang. Selanjutnya, bisa kita gulung kembali dan kita beri selotip di ujung gulungannya. Selanjutnya, kita rapikan di bagian samping-sampingnya. Dan ini bisa kita simpan di dalam kulkas sampai set ya, teman-teman. Supaya nanti hasil potongannya lebih rapi dan bagus. Dan setelah umi simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam, ini bolunya udah set banget. Dalam keadaan dingin-dingin, langsung aja kita potong ya. Nah, ini cream cheese frostingnya agak mengeras. Jadi, nanti saat kita potong, hasil potongannya lebih rapi dan cantik. Kita potongnya seperti menggergaji ya, teman-teman. Perlahan-lahan aja. Karena bolunya ini super duper lembut banget. Nah, ini hasil potongannya cantik banget. Dan sebelum pisaunya digunakan untuk memotong selanjutnya, kita lap dulu pakai tisu. Kalau udah bersih, baru kita gunakan untuk memotong yang selanjutnya ya, teman-teman. Nah, dengan cara kayak gini, potongannya akan terlihat lebih rapi dan nggak belepotan. Nah, ini dia hasil potongannya. Rapi dan cantik banget ya, teman-teman. Di bagian luar, tidak Umi kasih cream cheese frosting dan keju parut lagi. Karena menurut Umi, ini komposisinya udah pas banget. Perpaduan antara bolu pandan dan cream cheese frosting yang ada di dalamnya, itu udah cukup pas. Jadi, kalau misalnya mau ditambahkan lagi di bagian luarnya, itu menurut Umi jadi kurang nyaman ya makannya. Dari potongannya aja udah kelihatan ya, bolunya ini super duper lembut, lentur, ringan banget. Rasa dari bolunya sendiri manis, aroma pandannya berasa, rasa santannya juga gurih. Ditambah dengan filling cream cheese frostingnya yang gurih juga, ngeju. Dan parutan keju yang super banyak, ini enak banget teman-teman. Umi masih nggak nyangka ya, bolu tanpa SP tapi bisa super lembut kayak gini. Bolunya sendiri teksturnya tuh spongy, ringan gitu, jadi bukan yang teksturnya padet. Rasa manis dari bolunya sendiri pas banget, nggak terlalu enak. Ditambah dengan cream cheese frosting yang gurih dan keju parut yang super banyak, ini cocok dan nikmat banget teman-teman. Oh iya, untuk bolunya sendiri lentur dan gampang banget untuk digulungnya ya teman-teman. Untuk pemula wajib banget sih ini dicobain karena anti retak dan gampang banget untuk dibikinnya. Jadi kesimpulannya, bolu gulung pandan ala Kak Lovitaho ini recommended dan wajib banget teman-teman cobain di rumah ya. Tekstur bolunya lembut, ringan, gampang untuk digulung dan cream cheese frostingnya itu juara banget. Nah, segini dulu nyobain resep youtuber episode pertama. Teman-teman bisa komen di bawah ya resep youtuber siapa lagi nih yang mau dicobain. Atau kalau teman-teman punya channel youtube sendiri dan pengen dicobain resepnya, bisa langsung komen di bawah. Dan nanti resep yang paling menarik akan Umi coba bikin ya. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah. Selamat mencoba di rumah.